Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan hanya cari tahu kesalahan teknis Oh kayaknya nih konsep marketing kita masih kurang bagus nih Sales kita kurang jago nih Atau branding kita kurang bagus nih dan seterusnya Bukan hanya itu yang perlu kita evaluasi Nomor satu evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah Setiap kali kita punya masalah Pertama yang harus kita tanya Jangan-jangan saya ini ada masalah sama Allah Jadi bisa jadi seorang kakak sama adik itu gak akur Bisa jadi suami istri gak akur Mertua dengan menantu gak akur Teman dalam satu tim gak akur dan seterusnya Itu penyebabnya kenapa? Hubungan kita dengan Allah kurang akur Sehingga Allah tidak memperbaiki hubungan kita dengan makhluk Nah setelah masalah kita dengan Allah udah kita evaluasi Poin yang kedua tuh coba evaluasi lagi hubungan kita dengan orang tua Mungkin masalah kita itu karena hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik Karena ini juga sangat berpengaruh teman-teman dalam hidup kita Terutama dengan ibu Kalau dengan ibu berbuat baik Kalau dengan ayah minta kebaikan Apa kebaikannya? Doa Jadi kalau kita nanya ke Nabi Ya Rasulullah siapa orang yang paling berhak dapat kebaikan dari saya? Kan ibumu 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 ayahmu ya Tapi kalau kita nanya siapa orang yang paling berhak saya minta doa darinya? Ayahmu 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 Pasti gitu Jadi kalau berbuat baik ibu dulu Kalau minta doa ayah dulu Kalau kita dapat kebaikan misalnya nilainya bagus Yang pertama dapat berita nilai kita bagus itu siapa? Ibu kita Karena menyenangkan hati ibu dulu baru ayah Tapi sebelum ujian dan ditelepon ayah dulu baru ibu Yang ketiga Kalau kita punya masalah evaluasilah hubungan kita dengan pasangan Kalau yang udah punya Kan suka ada masalah Kadang sebulan sekali ada masalah Kadang seminggu sekali ada masalah Kadang setiap hari ada masalah Terutama hubungan seorang istri kepada suami Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan hidup kita gak berkah Tidak ada ridho dari suami kita Kata Nabi kepada para sahabat sahabiat Taukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan Yang ketika dia ada masalah dengan suaminya Dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya Dia cium tangan suaminya Maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga Tapi soal suami Ustadz Ini bukan soal siapa benar siapa salah Tapi siapa yang mau ngalah Siapa yang paling sering datang duluan dan berdamai Maka diantara mereka berdua dia lah orang yang duluan masuk surga Yang terakhir, kalau kita punya masalah, punya musibah Dengan kebaikan yang sama kepada orang lain Mudah-mudahan itu akan menguruskan dosa kita kepada orang tertentu Hati-hati dengan ketidaksengajaan kita Apalagi sengaja, banyak istifah, banyak berbuat baik Tebuslah kesalahan kita dengan sedekah Tebus kesalahan kita dengan memaafkan orang lain Itu cara-cara kita nebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal Kalau masih kenal, coba berusaha untuk minta maaf dia Udah minta maaf, gak dimaafkan? Serahkan itu kepada Allah Yang penting kita udah ikhtiar